Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara mengembalikan chat whatsapp yang terhapus sebelum di backup. Langsung saja, untuk contoh, disini saya akan menghapus semua chat whatsapp yang ada di hp saya ini. Pertama yang dihapus adalah chat pribadi. Ya, disini saya hapus. Kemudian yang keduanya adalah chat group. Ya, ini semua chat groupnya saya hapus juga. Nah, sekarang saya akan tunjukkan kepada kalian cara untuk memulihkan kedua chat yang dihapus ini, yaitu chat pribadi dan juga chat group. Ya, silahkan simak videonya. Dan buat kalian yang belum subscribe di channel ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Untuk menampilkan kembali atau memulihkan chat yang telah saya hapus tadi, disini kita memerlukan sebuah aplikasi di perangkat PC komputer, yaitu aplikasi UL Tifon. Di dalam aplikasi UL Tifon ini ada beberapa fitur penting yang bisa kita gunakan, yaitu diantaranya mengembalikan chat whatsapp yang terhapus, whatsapp basines, kemudian mengembalikan file yang terhapus di google drive, mengembalikan data yang terhapus di hp seperti sms, log panggilan, video, dan juga foto. Dan terakhir, aplikasi UL Tifon ini bisa digunakan untuk mengembalikan data WeChat yang terhapus. Oke, sekarang kita coba untuk menampilkan kembali kedua chat yang telah tadi terhapus. Sebelumnya saya jelaskan, cara kerja untuk aplikasi UL Tifon ini adalah menampilkan kedua chat yang telah tadi saya hapus di perangkat PC komputer. Jadi bukan untuk mengembalikan chat yang ada di hp ini ya, tetapi nanti untuk chat yang terhapus akan ditampilkan di PC komputer. Oke, sekarang kita kembali ke aplikasi. Berikutnya di sini kita pilih recover whatsapp data. Berikutnya setelah itu kita hubungkan untuk perangkat PC komputer dengan hp, tentunya menggunakan kabel data ya. Oke, sudah terhubung. Berikutnya posisikan untuk hp ini pada transfer data. Nah, di sini posisinya sudah dalam mentransfer file ya. Kemudian sekarang kita masuk ke menu pengaturan atau setelan yang ada di hp untuk mengaktifkan opsi pengembang atau opsi developer. Caranya di menu pengaturan ini kita scroll ke bagian bawah, setelah itu pilih tentang ponsel. Nah, tiap hp memiliki cara yang berbeda-beda ya, termasuk untuk hp samsung ini. Kemudian di sini kita akan menemukan menu baru, yaitu pilihan pengembang. Seperti ini. Kemudian kita pilih. Berikutnya kita geser ke bagian bawah. Nah, di sini pada debugging USB kita aktifkan ke sebelah kanan. Oke. Kemudian jika ada permintaan seperti ini, izinkan debugging USB, maka kita izinkan saja. Berikutnya sekarang kita lanjut ke aplikasi Uautifone yang ada di PC komputer. Di sini kita pilih start. Kemudian yes, I want to continue. Kemudian sekarang kita buka aplikasi WhatsApp terlebih dahulu di hp. Kemudian klik titik 3 yang ada di bagian atas ini. Kemudian pilih setelan. Berikutnya pilih chat. Kemudian pilih lagi cadangan chat. Setelah itu pilih cadangkan ke Google Drive. Nah, di sini posisikan jangan pernah ya. Nah, jika sudah, kemudian sekarang kita berlanjut lagi ke komputer. Lalu pilih backup continue. Kemudian untuk WhatsApp kita akan keluar dan dilanjutkan dengan HP yang mereset ulang. Ya, kita tunggu untuk HP supaya menyala kembali seperti semula. Ya, berikutnya di sini akan ada permintaan pencadangan lengkam. Kita pilih cadangkan data di sini ya. Tetapi sebelumnya kita buat untuk kode terlebih dahulu. Misalnya 1, 2, 3, 4. Oke, kemudian pilih di sini cadangkan data saya. Kemudian pada PC komputer kita masukkan untuk kode yang telah tadi kita buat. Kemudian kita pilih di sini deskrip. Berikutnya WhatsApp di HP kita akan terhapus dan menginstal dengan sendirinya. Jadi jangan takut ya, kalau misalnya WhatsAppnya tiba-tiba hilang. Tetapi nanti akan muncul lagi. Oke, berikutnya sekarang kita lihat untuk aplikasi Ualtifone. Di sini untuk kedua chat yang tadi saya hapus sudah bisa ditampilkan kembali. Bisa kalian lihat untuk isinya. Nah, untuk chat yang warna merah ini adalah chat yang dihapus ya. Dan walaupun untuk chat di HP tidak bisa pulih kembali, tetapi untuk chat yang dihapus bisa kita lihat di perangkat komputer. Nah, untuk di HP tetap nggak ada ya. Tetapi kalau kita lihat di aplikasi Ualtifone, untuk chat yang dihapus bisa ditampilkan. Seperti untuk isi chat yang tadi saya hapus, yaitu team kreatif, di sini pun bisa ditampilkan. Begitupun untuk chat pribadi, yaitu SK, di sini pun ditampilkan. Hanya saja memang untuk gambar yang telah terhapus tidak bisa dikembalikan. Pokoknya intinya segala chat yang tadi telah dihapus sebelum di backup bisa kita lihat di sini. Nah, kalau kalian ingin menyimpan datanya secara keseluruhan, maka silakan klik saja di sini, di bagian atas, nama perangkatnya ya. Kemudian pilih recover. Tetapi kalau misalnya kalian hanya ingin membackup atau mengembalikan chat yang tadi terhapus, tinggal kalian checklist saja di sini. Kemudian pilih recover. Jadi tergantung kemauan kalian ya. Misalnya saya checklist saja semuanya. Kemudian untuk menyimpannya kita pilih recover. Kemudian tentukan untuk lokasi penyimpanan, lalu pilih OK. Ya, proses backup sudah selesai dan kita bisa membukanya di sini. Oke, ini dia untuk filenya. Nah, semua file yang ada di WhatsApp kita akan tersimpan di sini. Baik itu file video, foto, dokumen, ataupun file lainnya. Dan buat kalian yang mau mendownloadnya, silakan download saja pada link yang ada di deskripsi video saya. Oke teman-teman, dan mungkin sihat saja untuk video pada kesempatan kali ini dan semoga bisa bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.